Halo celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di celengan film Apa kabar nih kalian, ya semoga selalu sehat dan bahagia ya Oke di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Long Life The King Yang dirilis pada tahun 2019 Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton Film ini berawal dari dimana pedagang lokal menentang rekonstruksi pasar tradisional dan menolak dibukanya taman hiburan Kemudian ada seorang wanita yang memimpin warga yang menolak Ia adalah pengacara dari warga Ia bernama Kang Soyun Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tinggi besar datang menemui wanita itu Ia adalah Jang Seekul Seorang bos gangster Mereka pun terlibat percekcokan dan tak lama kemudian, pria tersebut meminta anak buahnya untuk mengusir warga dan segera meratakan tempat itu Masih belum menyerah, wanita itu kemudian menampar pria bos gangster itu Setelah itu, pria yang tadinya meminta anak buahnya mengusir warga Tiba-tiba berubah pikiran dan meminta anak buahnya untuk mundur dan segera pergi meninggalkan lokasi Setelah ia ditampar oleh Kang Soyun, wanita pengacara warga Sepertinya Jang Seekul, si bos preman itu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Kang Soyun Dan mencoba untuk membuat kesan yang baik Tapi di sisi lain, Kang Soyun memandang Jang Seekul tidak lebih dari seorang preman Tiga bulan kemudian, Jang Seekul kembali datang ke lokasi Dan lagi-lagi ia melihat lagi Kang Soyun masih bertahan bersama warga yang menolak rekonstruksi Mengetahui warga hanya memakan roti saja, Jang Seekul pun meminta anak buahnya untuk membeli 30 porsi makanan untuk warga Karena menurutnya, jika hanya memakan roti itu tidak cukup untuk warga Beberapa hari kemudian, saat Jang Seekul sedang memancing, Kang Soyun datang Dan memberikan amplop berisi uang sebagai ganti kemarin warga dibelikan makan oleh Jang Seekul Kemudian Jang Seekul pun mengajak Kang Soyun untuk berbicara bersama Saat itu, Kang Soyun meminta lawannya itu untuk menjadi manusia yang baik dan berhenti menjadi gangster Padahal selama tiga bulan, ia tidak melakukan apa-apa bahkan tidak melakukan kekerasan sedikit pun Siapa sangka, Jang Seekul mengiyakan perintah wanita yang ada di hadapannya itu Malam harinya, Jang Seekul bertemu dengan dua temannya dan memutuskan untuk berhenti dari bisnis gangster yang sudah ia jalani Teman-temannya pun menjadi sangat heran dengan keputusan Jang Seekul Selanjutnya, Kang Soyun memberitahu para pedagang lokal yang melakukan protes Jika mereka ingin melanjutkan protes, maka harus membayar 500 dolar perharinya Itu menjadi kabar buruk bagi pedagang dan Kang Soyun Karena jumlah uang yang harus mereka bayar bukanlah jumlah yang sedikit Kang Soyun pun memberitahu yang lain jika masih ada jalan lain Yaitu dengan naik banding ke pengadilan meski kemungkinan mereka menang adalah kecil Di tempat lain, Jang Seekul pergi ke sebuah kede yang berisi para lansia Ia sengaja pergi ke tempat itu untuk bertemu dengan salah satu politisi yang terkenal Dan dihormati yaitu Wang Boyun Tiba-tiba saat sedang akan berbicara dengan Wang Boyun Datanglah Kang Soyun bersama dua temannya Hal itu pun mengejutkannya Ternyata kedatangan dua teman Kang Soyun membuat Wang Boyun tidak nyaman Dan pergi karena mereka ingin melakukan liputan bagaimana Pak Wang membuka bisnis hanya dengan harga menu 1 dolar Melihat Pak Wang pergi, Jang Seekul pun mengikutinya ia tak sendiri Ternyata Kang Soyun turut di belakangnya Jang Seekul benar-benar dengan susah payah mengikuti Pak Wang yang pergi ke sebuah jalan dengan banyak anak tangga Saat tiba di sebuah rumah lansia, Pak Wang pun meminta Jang Seekul untuk membantu bersih-bersih Termasuk membersihkan toilet lansia yang sangat kotor Tak hanya Jang Seekul, Kang Soyun juga ikut membantu bersih-bersih Tapi sayang mereka masih saja tidak akur Tidak mau menyerah keesokan harinya Ia pun masih berusaha untuk bisa bertemu dan meminta tolong sesuatu ke Pak Wang Hingga akhirnya Pak Wang mau bertemu dengan Jang Seekul Ia menanyakan bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Jang Seekul Jang Seekul mengutarakan keinginannya Ia ingin menjadi Pak Wang yang dulunya gangster kini menjadi orang baik Dan menjadi sukarelawan untuk lansia Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba gangster menghajar pelayan restoran Yang mengingatkan mereka untuk tidak merokok Melihat apa yang dilakukan gangster tersebut pada pelayan yang lemah Tak tinggal diam, Jang Seekul langsung menghajar gerombolan gangster yang membuat onar Sayangnya, apa yang dilakukan Jang Seekul itu membuat pemilik restoran marah-marah Karena ternyata ibu pemilik restoran memiliki banyak hutang pada mereka Melihat apa yang dilakukan Jang Seekul, Pak Wang juga pergi meninggalkan restoran dan Jang Seekul Melihat Pak Wang yang pergi, Jang Seekul pun mengejarnya Setelah itu, Pak Wang pun meminta Jang Seekul untuk menghilangkan naluri memukulnya Kemudian Jang Seekul pun meminta anak buahnya untuk menutup klubnya Sepertinya ia benar-benar ingin menjadi orang baik seperti yang diinginkan Kang Soyun Kemudian keesokan harinya, Kang Soyun bersama Pak Wang menemui para pedagang Para pedagang pun meminta Pak Wang untuk maju ikut pemilu demi menyelamatkan mereka semua Pedagang berharap Pak Wang bisa mengalahkan Choi Menso, politikus yang semena-mena Melihat keinginan yang kuat dari masyarakat, Soyun pun mencoba membujuk Pak Wang untuk mau ikut dalam pemilu demi para warga Mok Po Akhirnya, Pak Wang pun mau ia mendapatkan wawancara dari beberapa media Namanya kini pun rame diperbincangkan sebagai orang yang masuk daftar pemilu Kabar tersebut didengar oleh Choi Menso dan membuatnya sangat murka Ia dan temannya pun mengatur siasat untuk mengalahkan Pak Wang Apalagi soal pembangunan taman hiburan 50 lantai yang membuat pedagang protes Hal itu akan tetap ia lakukan Selanjutnya, di tempat yang berbeda, Sikul masih berjuang untuk bertemu dengan Pak Wang Bahkan, ia sampai keras kepala menunggu Pak Wang di restorannya demi dapat diajari pelajaran hidup baik oleh Pak Wang Di sana juga ada Soyun Bahkan, Pak Wang mengira mereka berdua pacaran Dan hal itu pun mengejutkan Soyun Teman-teman Soyun yang menunggu dengan mabuk bersama Sikul pun mengoceh mengatakan sebenarnya Sikul itu baik Bahkan, selama 3 bulan ia menahan agar tidak ada orang lain yang masuk Ia bertindak seperti mereka ada Kemudian, mereka semua pun pergi ke sebuah tempat karaoke dan mereka bernyanyi bersama-sama Soyun pun mulai memperhatikan Sikul yang sedang bernyanyi Kemudian, hampir saja mereka berciuman di lorong tempat karaoke Kesokan harinya, benar Sikul naik bus Di bus ia bertemu karyawan restoran yang dibantunya waktu itu Tak lama kemudian, bus yang ditumpanginya mengalami insiden Hingga bus menabrak pembatas jembatan Sikul pun meminta semua penumpang untuk segera keluar dari bus menyelamatkan diri Semua penumpang keluar bus untuk menyelamatkan diri Tapi tidak dengan Sikul yang memilih melawan bahaya demi menyelamatkan supir bus yang pingsan Hingga akhirnya, bus jatuh dari jembatan ke dalam air Kejadian itu pun disorot oleh media Stasiun TV memberitakan insiden tersebut Soyun yang melihat berita di TV pun ikut panik Apalagi setelah mengetahui ada Sikul Di lain tempat, Sikul ternyata selamat Dan tetap memilih datang ke kedai milik Pak Uang Untuk menjalankan tugasnya melayani lansia Walaupun dengan baju yang basah kuyuk Dan sedikit mengalami luka di wajahnya Tak lama kemudian, banyak wartawan datang Untuk mewawancarai Sikul yang kini dijuluki pahlawan Mokpo Karena ia dengan gagah berani menyelamatkan seorang supir bus dalam sebuah insiden di jembatan Mokpo Tak ingin lama-lama diwawancarai Sikul pun bergegas mengakhiri wawancara Dan ia pamit untuk segera membuka restoran Pak Uang Karena di luar sudah banyak lansia yang mengantri Di kantor asosiasi pedagang Pak Uang pun melihat berita di mana ada wajah Sikul Yang terpampang karena telah menyelamatkan seorang supir bus dalam sebuah insiden di jembatan Mokpo Kemudian malam harinya, Sikul yang sedang keluar membeli keran untuk rumah seorang lansia Melihat Pak Uang sedang diserang oleh sekelompok orang bertopeng Begitu juga Soyun yang juga diserang Apalagi mengetahui Pak Uang yang tertusuk Ia pun langsung menghajar para penjahat itu Hingga akhirnya ia ditabrak oleh mobil si penjahat Pak Uang pun dilarikan ke rumah sakit Kesokan harinya, lawan politik Pak Uang yaitu Choi Menso Sedang menjenguk dan berpura-pura memberi semangat pada Pak Uang Padahal yang melukai Pak Uang adalah orang suruhannya Sikul yang melihat Choi Menso keluar dari rumah sakit pun mulai merasa curiga Kemudian Sikul pun pergi menemui Jo Kuang Choon Ia mencari anak buah Kuang Choon Saat didatangi oleh Sikul, Kuang Choon terlihat sangat ketakutan Sikul pun langsung mengetahui jika Kuang Choon ada keterlibatan dengan politikus Choi Menso Karena di dalam ruangannya ada gambar sebuah bangunan megah proyek Mansu Kesokan harinya, Sikul datang menjenguk Pak Uang Selain menjenguk, ia juga mau menepati janjinya untuk mematahkan pergelangan tangannya Jika ia kembali berkelahi dan menghajar orang Hampir saja itu terjadi, tapi Pak Uang menghentikannya Ia malah memberitahu jika semuanya sudah sepakat untuk meminta Sikul menggantikan Pak Uang dalam pemilu mendatang Ia pun meminta izin pada kerabatnya untuk terjun ke politik Kerabatnya mengingat jika politik itu sangat keras Tapi sepertinya keputusan Sikul sudah bulat Apalagi setelah ia mengobrol dengan Sooyun tentang alasan Sooyun terjun ke dunia politik seperti saat ini Kampanye pun telah dimulai Masing-masing kandidat mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menarik warga untuk memilih mereka termasuk Sikul kandidat nomor 5 sebagai calon independen Di awal kampanyenya, ia masih belum mendapat dukungan dan sepi-sepi saja Bahkan banyak dari para pedagang yang tidak yakin jika Sikul bakal menang dalam pemilu Kemudian Sooyun pergi ke rumah kandidat nomor 4 yaitu Bunoh Ia ingin meminta bantuan dan ia pun mempertemukan Bunoh dengan Sikul Bunoh tampak menanyakan beberapa hal Tapi Sikul begitu yakin dengan pilihannya mengikuti pemilu ia ingin bekerja untuk warga Mokpo Selanjutnya saat sedang berada di kantor asosiasi pedagang Anak buah Sikul dan beruang coklat Guangzhou mengabari jika mereka berhasil menemukan 3 orang suruhan yang melukai Pak Wang malam itu Mendengar itu, Sikul pun meminta beruang coklat membawa mereka pulang dan membawanya ke kantor polisi Kemudian Sikul pun pergi ke tempat penyortiran ikan Ia menemui ibunya untuk meminta maaf sayangnya ibunya sudah tak memperdulikannya lagi Dan memintanya untuk segera pergi dan tidak perlu menemunya lagi meski Sikul berlutut Sikul pun teringat ketika di hari ulang tahun ibunya ia tidak pulang Karena harus bertarung dan saat itu juga ia kehilangan temannya yang tertusuk pisau saat berkelahi Saat kembali ke kantor asosiasi pedagang siapa menyangka Bunoh datang bersama Soyun Ia membawa kabar gembira Ia mempercayai Sikul yang akan menjaga warga Mokpo dan bekerja demi rakyat Maka dari itu, Bunoh menyatakan diri untuk mengajak Sikul bergabung dengan partainya Dan meminta Sikul berjanji untuk menjadi politikus yang bekerja untuk rakyat Sayangnya setelah mendapat kabar gembira bergabung dengan partai Bunoh Sikul malah mendapat fitnah dari lawan politik terkuatnya yaitu Choi Menso Yang membuat skenario bahwa sebenarnya Sikul lah dalang dibalik penyerangan Pak Wang Dan ia juga mengungkap kisah lama Sikul dalam pertarungan gangster beberapa tahun yang lalu Mengetahui hal itu pun Soyun pun terlihat marah dan kecewa pada Sikul karena ia tak menceritakan hal itu Sayangnya, beruang coklat yang berada di Filipina menangkap tiga orang suruhan itu Membuat video pengakuan bahwa Jokuan Cun adalah yang menyuruh mereka menyerang Pak Wang Hal ini pun membuat panik anggota Dewan Choi Menso Karena polisi sudah melakukan penyelidikan pastinya Di lain tempat, Sikul dicari wartawan terkait kasusnya 12 tahun lalu Saat sedang diwawancarai, ia pun teringat oleh semua apa yang dikatakan Soyun padanya Tentang kepercayaan masyarakat kepadanya yang seorang gangster Tak lama kemudian ia mengetahui jika Soyun diculik Saat ia akan menyelamatkan Soyun Choi Menso datang dan menyebarkan fitnah di tengah masyarakat Ia adalah politikus yang pandai berakting seakan-akan ia yang menjadi korban Padahal Sikul tidak melakukan kekerasan apapun padanya Tapi ia berpura-pura jatuh dan terluka Kemudian ia berpura-pura masuk rumah sakit Dan mengundang banyak wartawan untuk menyorotnya yang terbaring di rumah sakit Untuk membuat citra Sikul semakin buruk Kini waktunya Sikul untuk menyelamatkan Soyun yang diculik oleh Jokuan Chun Ia mengerahkan semua yang ia miliki demi menyelamatkan Soyun Beberapa temannya dihubungi termasuk si Raja Judy dihubungi Untuk menjebak si pirang adik tiri Jokuan Chun yang doyan banget Judy Dengan informasi dari pirang yang disandra Raja Judy Ia pun memberitahu keberadaan Jokuan Chun Seakan tak sabar ingin menyelamatkan Soyun Sikul pun keluar dari mobil dan mencari keberadaan Jokuan Chun dan Soyun Tak lama ia melihat Soyun sedang dikejar oleh Jokuan Chun Tanpa menunggu lama Sikul pun langsung bertindak menyerang Jokuan Chun Mereka pun terlibat dalam perkelahian sengit Saat polisi datang menangkap Jokuan Chun Soyun pun langsung memeluk Sikul sambil menangis sejadi-jadinya Kini berita sebenarnya Chomen Su berhubungan dengan gangster pun semakin rame diperbincangkan di sosial media Kini angka selisih dari Chomen Su dengan Sikul selisih 5% Mereka menjadi kandidat dan saingan yang kuat saat ini Saat Sikul sedang kampanye tanpa disangka ibunya datang menemuinya Mengelurkan tangan dan mereka berjabat tangan Kemudian adiknya memberikan bungkusan makan siang masakan ibunya untuk Sikul Ia pun tampak bahagia mengetahui ibunya kini merestui dan mendoakan ia menang di pemilu Saat akan berpidato di hadapan pendukungnya Sikul memang sedikit gerogi Tapi Soyun mengatakan pada Sikul untuk mengatakan apa yang ada di hatinya kepada para pendukungnya Saat naik ke atas panggung pun benar saja Ia tidak lagi membaca contekan pidatonya Tapi ia mengutarakan isi hati dan mimpinya untuk warga Mokpo Hari pemilihan pun tiba Hari itu menjadi hari yang menegangkan bagi semua kandidat Dan Jang Siku lah yang keluar menjadi pemenang mengalahkan Choi Men-Soo Choi Men-Soo terlihat sangat frustasi karena kalah dari pemilu Dan ia pun tertangkap Razia saat ia menyetir dengan minum miras Kemudian Choi Men-Soo sama-sama mendekam di penjara sama seperti Jokuan-Cun Sedangkan Sikul dan Soyun menjadi begitu mesra Dan film pun T.E.T. M.A. Matamat Intinya meskipun kamu punya masa lalu yang buruk Kalian masih punya harapan untuk menjadi orang baik Dan jangan sampai kalian berbuat curang dan jangan seperti politikus Choi Men-Soo Salam dari Mimin yang ganteng ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya